Indonesia kita adalah negara republik ya, bukan negara kerajaan. Kenapa kemudian istilah dinasti itu banyak muncul di konteks politik, karena memang dinasti politik padanannya untuk mengkomparasi bagaimana kekuasaan yang dijalankan oleh segelintir orang yang notabene memiliki hubungan kekerabatan atau keluarga. Kenapa dia muncul di konteks politik sebagai sebuah kontradiksi dengan konteks kerajaan. Kalau kerajaan itu kan sebuah kekuasaan diwariskan turun menurun berdasarkan hubungan darah, anak, ayah kepada anak dan seterusnya. Maka dalam hal negara kita karena kita republik semua punya ruang, semua punya peluang, opportunity untuk mengisi sebuah posisi. Nah maka dihadirkan yang namanya institusi partai politik. Partai politik dengan segala fungsi dan perannya, pendidikan politik, kaderisasi politik, rekrutmen politik, bagian dari membangun kohesi sosial begitu. Nah karena kita bukan negara kerajaan, republik dan ruang akses pada kekuasaan itu terbuka untuk semua, maka tata cara kelola partai politik juga harus mengedepankan nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai bagaimana partai dibangun berbasis kaderisasi politik yang betul-betul menempatkan apa namanya orang berdasarkan pilihan-pilihan yang setara begitu ya. Jadi kalau di konteks pilkada memang betul pemilihannya adalah pemilihan langsung. Kalau pemilihan langsung seseorang bisa terpilih bisa tidak. Tetapi menuju ke pemilihan langsung itu kan ada mesin saringan yang namanya partai politik. Nah partai politik lah yang menyaring, menjaring siapa yang akan diusung oleh partai untuk maju di dalam kontestasi pilkada. Jadi masyarakat tidak serta-merta juga meskipun semua punya peluang, saya ingin Mas Imul maju, saya ingin Bang Ali maju. Tapi kan ruang itu kemudian akan difasilitasi oleh partai. Kalau partai tidak memfasilitasi ada jalur lain namanya calon persorangan meskipun syaratnya tidak mudah. Nah yang menjadi soal adalah ketika bangunan partai yang kita desain untuk bekerja dengan prinsip-prinsip demokrasi tadi, kaderisasi, rekrutmen politik yang demokratis, merit system yang diharapkan memang tidak sepenuhnya merit system ya, karena ini institusi politik. Tetapi bagaimana konsep kaderisasi itu bekerja, ADART dibangun dengan pendekatan yang demokratis dilaksanakan, itu menjadi parameter sehingga kita bisa membedakan antara keluarga politik dengan dinasti politik. Apakah dalam konteks keluarga orang tidak boleh masuk politik? Tidak, boleh. Tetapi kemudian ketika misalnya kita bicara, kenapa kita menyebut Clinton bukan semata-mata dinasti politik, tetapi keluarga politik. Karena di sana ada konteks kaderisasi, kapasitas, kompetensi melalui jenjang-jenjang sebagai seorang aktor politik begitu. Nah konteksnya kalau bicara kepada Gibran yang sebelum kita menjawab pertanyaan ini agak panjang nih beloknya sebelum jawab pertanyaan. Pengantarnya cukup panjang. Pengantarnya agak panjang supaya konteksnya tidak lepas. Pertanyaan adalah dia hadir melalui institusi yang namanya partai. Yang punya sistem, yang punya aturan main. Nah di mana partai ini kemudian sudah mengatakan mereka sudah melakukan rekrutmen politik berdasarkan konsensus aturan main internal. Itu kan harusnya menjadi kesadaran semua. Seorang kader partai, seorang anggota partai, bahkan presiden sekalipun. Presiden ini tidak bisa hanya dilihat sebagai individu politik tunggal yang tidak punya kepentingan apa-apa. Tetapi dia adalah simbol bagaimana praktik demokrasi itu dijalankan. Kan begitu ya. Sikap dia terhadap sebuah peristiwa merupakan sebuah pendidikan dan pesan politik yang sangat kuat kepada masyarakat. Tetapi kemudian kalau dia mengesampingkan dan menggeser mekanisme yang bekerja di partai tidak salah kalau kemudian publik beranggapan bahwa ada dinasti politik yang ingin dibangun. Jadi itu tadi Mas Indra, apakah ini bagian dari melanggengkan dinasti politik menjadi tidak salah kalau kemudian skema internal partai yang sudah bekerja lalu kemudian digeser karena pertimbangan elektabilitas. digeser karena pertimbangan peluang semata untuk menang. Padahal kan kita membangun partai tidak semata untuk merebut kekuasaan. Ada ideologi, kategorisasi, rekrutmen politik yang demokratis. Nah sikap presiden menjadi penting karena presiden itu di tengah sistem presidensial yang kita anut. Dia adalah simbolisasi dari praktik demokrasi. Misalnya kalau dia menganggap dan menyederhanakan oh hanya karena dia dipilih atau tidak dipilih itu kan ujungnya nanti. Tapi mesin partai ini sendiri dulu yang kalau aturan main bisa digeser hanya karena pertimbangan elektabilitas menjadi sangat wajar kalau publik melanggap bahwa ada dinasti politik yang ingin dibangun. Itu konteksnya berarti ya artinya kalau misalnya ada dalam sebuah keluarga semuanya aktif juga ikut berpolitik untuk mendapatkan sebuah posisi tertentu begitu ya. Itu tidak masalah. Tetapi ketika ada aturan internal di kepartian sendiri yang kemudian apakah mungkin itu digeser itu yang menjadi pertanyaan yang bisa juga justru membenarkan pertanyaan tentang bahwa ini adalah politik dinasti. Iya kebanyakan memang politik dinasti di kita ini dibungkus oleh prosedural. Jadi bagaimana kemudian prosedur partai berjalan dan kemudian menghasilkan kelompok kekerabatan untuk menjadi mengisi posisi-posisi. Tetapi dalam banyak hal prosedural itu sesungguhnya kamuflase saja. Kamuflase ya? Kamuflase yang tidak kemudian mengedepankan politik yang setara, akses yang adil bagi semua kader. Biasanya politik dinasti itu berkelindan dengan pendanaan partai, lalu kemudian dominasi terhadap struktur elit partai. Nah tetapi kemudian... Mesin partai di situ maksudnya ya? Mesin partai maksudnya. Tetapi kemudian misal kalau ada memang keluarga politik, ini kan soal membangun ekosistem yang kalau dari kecil dia sudah terbiasa berinteraksi dengan politik, lalu masuk di dalam institusi partai mengalami jenjang kaderisasi tidak adil kalau kita sebut sebagai kemudian dinasti politik. Dinasti politik lebih cocok dilekatkan ketika privilege itu diperoleh tanpa kemudian proses demokratis yang sejalan dengan mekanisme rekrutmen politik yang ada di partai politik yang berbasis kaderisasi. Nah ini yang semestinya menjadi keluaran dari proses masuknya Gibran, apakah PDIP misalnya akan memberikan ruang itu dan menegasikan mekanisme yang sudah berjalan di partai kepada Gibran yang notabene misalnya partai sudah mengatakan kami sudah melakukan mekanisme internal sesuai dengan aturan organisasi. Nah disinilah tantangan partai sebagai institusi demokrasi, apakah dia akan tunduk pada aturan organisasi ataukah ada pertimbangan yang sifatnya lebih pragmatis.